Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentecostal suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentecostal hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentecostal memang sangat bergantung pada tuntunan roh kudus dalam hidupnya sehari-hari, tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya, Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari roh kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentecostal tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentecostal yang dipimpin roh kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu Sarah. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali, permasalahan yang terkait dengan Sarah banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu Sarah seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali, satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah, ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu Sarah ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kevas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu Sarah. Di era pentakosta ketiga ini, roh kudus yang dicurahkan secara dasyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng Sarah. Dalam kitab kisah para rasul, kita dapat melihat bagaimana roh kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan pentakosta menentang isu Sarah adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh roh kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto juga menjadi anggotanya. Sebagai insan pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu Sarah yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan roh kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya roh kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!